Dalam mewujudkan salah satu visi Kabupaten Badung, yakni Badung Sehat, Bupati Giri Praste menggelar Yoga Tertawa di lapangan Pus Pembadung. Kegiatan yang diikuti ratusan pegawai di pemerintahan Kabupaten Badung bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan yang lebih baik. Ratusan peserta yang terdiri dari pegawai di pemerintahan Kabupaten Badung mengikuti Yoga Tertawa di lapangan Pus Pembadung sendiri. Kegiatan juga diikuti Bupati Badung, Nyoman Giri Praste beserta istri. Yoga Tertawa yang dicanangkan akan menjadi agenda rutin Kabupaten Badung baik dilakukan sebagai salah satu terapi kesehatan melalui Tertawa. Bupati Badung Nyoman Giri Praste mengatakan, Badung Happy Movement selaras dengan komitmen pemerintah untuk senantiasa meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Badung. Gerakan yoga memiliki banyak manfaat dalam menjaga kesehatan jasmani dan rohani serta menyiatkan diri sendiri. Lalu kita bayang bersama, kita harus mampu sebagian penyakit itu bisa kita sembuhkan oleh diri sendiri. Contoh, ketawa dalam kepala. Yang kedua, ketawa dalam kerongkongan. Ketawa dalam dada. Begitu juga dengan ketawa dalam alat vital. Sehingga inilah merangsang pembuluh darah dan mengeluarkan toksinnya. Kalau pembuluh darah sudah lancar, as tungkara, sirkulasi darah itu akan berjalan dengan baik. Maka akan muncul apa? Kesehatan. Sementara itu pendiri Bali Happy Movement, Kadek Siwambara mengatakan, Badung Happy Movement merupakan perpanjangan tangan dari gerakan Bali Happy Movement. Yoga Tertawa perlu ditularkan kepada karyawan-karyawan di Pemkap Badung. Yoga Tertawa memiliki banyak manfaat kesehatan yang dapat diperoleh di saat tertawa. Melalui Yoga Tertawa dengan gerakan ceria, bergembira, dan bercanda, maka otak kita akan melepaskan zat kimia yang kuat berupa endofin, sehingga membuat pikiran merasa bahagia dan memberi dampak pada kesehatan. Karena tadi itu pengenalan, kita seluruhnya sudah lengkapkan, bahwa tertawa itu memang terbukti menyembuhkan beberapa penyakit, khususnya penyakit yang disebabkan oleh pikiran. Sakit pikiran itu biasanya disebabkan oleh perasaan sedih atau menderita. Maka obat yang paling memujarap adalah merubah perasaan sedih itu menjadi bahagia. Ada beberapa cara, pertama tersenyum, kemudian tertawa, ada juga bernyanyi, ada juga menari. Nah itulah Yoga Tertawa ini, gabungan dari gerak, napas, dan tawa. Ini telah terbukti menyembuhkan masyarakat Bali kita. 20 ribu sudah ikut terapi ini, dan kita sudah buka di 80 tempat, memang cepat sekali menyembuhkan penyakit-penyakit akibat pikiran. Yoga Tertawa di pus pembadung nantinya akan menjadi agenda rutin, terutama pada saat prida di hari Jumat. Jadi dengan sehatnya karyawan PMK Padung, tentu mereka dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Badung.